Oke, record lagi ya. Sip. Nah, tadi saya menjelaskan tentang a large. Tidak, aku ini lagi zoom loh. Aku ini lagi zoom. Oke, wait. Oke. Sudah, sip. Nah, tadi kan a large itu artinya sejumlah. A large, a great, a number of, gitu kan. Itu artinya sejumlah untuk benda yang bisa dihitung. Sedangkan yang tidak bisa dihitung itu menggunakan amount of. Amount of untuk benda yang tidak bisa dihitung. Oke. Nah, sekarang ke a few. A few itu artinya sedikit. Little juga sama artinya sedikit. Tapi a few itu sedikit untuk benda yang bisa dihitung. Contoh. Misalnya, a few chairs. Ya, a few chairs. Berarti ini sedikit. Kursinya cuma sedikit, cuma satu, dua. Misalnya dalam satu kelas. Satu kelas nih, kursinya cuma lima. Berarti kan sedikit kursinya. Berarti a few chairs. Gitu kan. Menggunakan a few. Untuk artinya sedikit, tapi untuk benda yang bisa dihitung. Gitu kan. A few chairs. Tapi untuk benda yang bisa dihitung. For uncountable, itu sedikitnya menggunakan a little. Ya. A little. Misalnya, a little. For information, guys. Time. Time itu uncountable. Karena tak terbatas. Time itu uncountable. Why, sir? Time is uncountable. Karena time di sini merujuk kepada experience, memory, gitu kan. Itu kan udah bisa dihitung. Kalau misalkan. Jadi bukan merujuk ke satu jam, dua jam. Enggak. Enggak merujuk ke situnya. Oke. A little time. Aku punya sedikit waktu. Misalnya, I have a little time to finish my assignment. Aku punya sedikit waktu untuk menyelesaikan tugasku, gitu kan. Nah, ini menggunakan a little. Karena time itu adalah uncountable. Begitu ya. Few sedikit untuk countable. A little itu sedikit juga untuk uncountable. Seperti itu ya. A few. A few students. Misalnya ini kan total mahasiswanya ada 30 orang. Ternyata yang hadir cuma 3 atau 4 misalnya. Berarti kan, I would like to say a few students. Karena bisa dihitung kan students-nya. Kalau a little untuk pening tidak bisa dihitung. A little water. I have a little sugar. Aku punya nih gulanya sedikit. I have a little sugar. Gitu kan. Untuk pening tidak bisa dihitung. You can search on Google tentang countable and uncountable. Countable itu apa aja sih? Uncountable itu apa aja sih? You can search on Google about the noun itself. Untuk kata bendanya gitu. Boleh. Oke. Nah, kita sekarang ke sini nih. Ini untuk comparative. Compare. Untuk. Ini harusnya double S ya, sorry. Double S. Nah, untuk membandingkan. Ini bakal jadi berbeda maknanya. Word-nya tuh bakal beda. Misalnya. This class. This class. This class. Has. Fewer. Lebih sedikit artinya tuh. Fewer chairs. Fewer chairs. Than. My class. Misalnya. This class has fewer chairs than my class. Jadi, kelas ini. This class. Kelas ini. Mempunyai lebih sedikit kursi daripada kelasku. Gitu kan. Lebih sedikitnya menggunakan fewer. Kenapa? Karena chairs itu adalah benda yang countable. Ya. Countable. Let's say C lah ya. Countable. Seperti itu. Fewer. Lebih sedikit. Membandingkan lebih sedikit untuk benda yang countable menggunakan fewer. Nah, untuk benda yang uncountable itu menggunakan less. Contoh. Contoh. Misalnya nih. Minuman ini memiliki sedikit gula nih daripada minumanku. Ya. Misalnya. Minuman ini memiliki lebih sedikit gula. Minuman ini memiliki lebih sedikit gula. Suka ada kan di minuman-minuman ya. Less sugar. Less sugar. Less sugar. Than. Mine. Misalnya. Mine itu berarti ya minumanku. Gitu kan ya. This drink has less sugar than mine. Ya. Minuman ini memiliki lebih sedikit gula daripada minumanku. Lebih sedikitnya menggunakan less. Why? Karena sugarnya itu adalah uncountable. You see let's say. Uncountable. Seperti itu guys. Oke. Nah. Untuk yang artinya lebih dari. Itu boleh dua-duanya. Ya. Jadi uncountable bisa more. Accountable bisa more. Uncountable juga bisa more. Gitu ya. Misalnya. Ini. Misalnya kesini lagi aja nih. Apa sih. Case-nya. This class has more chair than my class. Kelas ini memiliki lebih. Lebih banyak kursi daripada kelas U. This class has more chair than my class. Ini juga bisa diganti nih. Less-nya menjadi more. Jika maknanya lebih dari. This drink has more sugar than my drink. Jadi minuman ini memiliki lebih banyak gula daripada minumanku. Gitu. Jadi more intinya bisa buat dua-duanya. Bisa buat countable. Bisa buat uncountable. Tapi untuk artinya sedikit. Untuk countable menggunakan fewer. Untuk uncountable menggunakan less. Oke. Seperti itu guys. Sampai sini dulu. Is there any questions? Ada pertanyaan? Coba. Is there any questions? Kalau nggak saya lanjut nih. No sir. No. Okay. No. Okay. Thank you so much. Berarti lanjut ya. It means that you got it. Okay. You got my point. Okay next. Nah. Example the plural irregular nouns. Nah. Maksudnya apa sih irregular nouns gitu kan? Maksudnya adalah kan dalam noun itu ada yang regular. Ada yang irregular. Jadi maksudnya adalah ada yang biasa. Ada yang tak biasa gitu bentuk pluralnya. Yang biasa gimana emang? Yang biasa berarti tinggal diakhiri oleh huruf S aja. Misalnya book. Kalau banyak ya books. Gitu kan ya. Laptop. Kalau banyak ya laptops gitu kan? Jadi tinggal ditambahin S doang. Gitu kan? Kalau yang regular. Kalau yang regular. Nah ini. Berubah semuanya. Jadi nggak biasa. Malah berubah wordnya. Contoh. Satu orang person. Banyak people. Jadi nggak ada persons. Nggak ada persons. There's no persons. Okay. Person, people. Foot. Itu satu kaki. Kalau banyak fit. Ya. Woman. Ini women. Oke. Misalnya. That. That woman is pretty. Ya. That woman is pretty. Berarti woman-nya satu. Wanitanya satu. Kalau banyak berarti kan menggunakan those. Berarti those women are. Remember. Are pretty. Ya. Ingat. Kalau singular itu menggunakan is. Ya. Kalau singular menggunakan is. Kalau plural itu menggunakan are. Remember that. Okay. Remember. Okay. Remember that. Okay. Jangan sampai lupa. That woman is pretty. Those women are pretty. Okay. Child. Satu anak. Kalau banyak. Children. Misalnya. The child. The child. Is. Active. Misalnya. Jadi aktif gitu. Anaknya. Ada yang pasif. Anak kecil juga kan. Kalau children. Kalau children. Children. Kalau children. Berarti. Are. Active. Active. Remember. Kalau banyak. Itu are. Kalau satu. Itu is. Singular is plural are. Remember that. Okay. Inilah bentukan. Kalau mouse. Tikus. Kalau banyak. Mice. Kalau tooth. Tooth. Itu satu gigi. Kalau banyak giginya. Berarti teeth. Ini man sama man. Okay. Ini ada. E sama ini ada I nya. Man ini man. Okay. Spider. Ini spider mana nih. Spider man atau spider man. Spider mana. Spider man kan. Karena spider man nya satu kan. Satu doang. Yang strong nya kan satu. Spider man doang. Ini singular. Kalau banyak. Ini. Pakai E. Ini plural. Okay. Seperti itu. Jadi gak mungkin spider man. Gak mungkin ini spider man. Gak mungkin. Jadi banyak dong spider man nya. Gitu kan. Impossible like that. Seperti itu. Nah. Inilah irregular noun. That you know. Ya. Irregular noun that you need to know. Gitu ya. Okay. Next. Nah. Ini adalah uncountable that you should know. Ini adalah benda-benda uncountable yang harus kalian ketahui. Why I emphasize you like this. Kenapa sih harus ditekankan bahwasanya uncountable yang harus ketahui itu ini. Karena ini sering muncul. It is. Sometimes exist in our conversation. Di conversation kita juga sering kali muncul nih. Seperti ini tuh. In our conversation also. For example sand. Sand tuh pasir. Okay. News. Remember news is uncountable. News. Meskipun ini akhirannya S. Bukan berarti ini adalah plural. Bukan. Emang berita itu news. Dan ini adalah uncountable. Okay. Ingat. Ini adalah uncountable atau non-count that you should know. 12 ini. News. Measles. That means measles sama mumps. Measles tuh cacar. Measles tuh cacar. Mumps itu apa? Gondok penyakit ini ya. Pokoknya nama-nama penyakit. The name of disease is must be uncountable. Nama-nama penyakit itu pasti uncountable. Ingat kalau uncountable berarti to be-nya adalah is. Okay. Uncountable berarti to be-nya adalah is. Sedangkan Sedangkan yang countable itu pasti R. Ingat ya. Uncountable itu pasti is. Karena pasti singular. Food. Itu singular. Soap. Soap itu sabun. Itu singular. Itu uncountable. You cannot count it. Meskipun sabunnya udah dicetak, you cannot count it still. Okay. Karena awalnya cair. Begitu kan. Ingat. Ingat kalau ini dibacanya sop ya. Dibacanya sop. Jadi kalau misalkan di rumah, mama suka bilang makan sama sayur. Sayur sop. Harusnya syup. Harusnya syup. Bukan sop. Syup. Harusnya. Tapi udahlah. Udah membudaya ya. Okay. Sekarang moms. Ada information. Information itu uncountable. Sebanyak apapun informasi yang kalian terima, itu tetap uncountable. Jadi is. Gak mungkin are. Name of subjects. Nama-nama mata pelajaran. Meskipun diakhiri oleh huruf S. Bukan berarti itu adalah plural. That's still singular. Okay. Contoh. Nama-nama pelajaran itu contohnya misalnya. Wait. Nama pelajaran. For example. Mathematics. Bukan akhirnya huruf S. Bukan berarti ini adalah plural. Emang kayak gini. Gitu kan. Economics. Gitu kan. Politics. Gitu kan. Bukan berarti ini adalah plural. Ini tetap singular. Dan uncountable. Oke. Bukan berarti countable nih. Uncountable name of subject itu. Air. Uncountable. Hormwork. Hormwork itu adalah tugas. Sebanyak apapun tugas yang kalian punya. Hormwork. Assignment. Tetap itu uncountable. Dihitungnya satu. Tetap is gitu ya. Jadi. Aku punya banyak tugas. Gak mungkin kalian menulis seperti ini. I. Have. Many. Works. Gak mungkin kayak gini. Pasti harusnya seperti ini. I have much. Ingat. Kan benda yang tidak bersedia tuh. I have. I have much. Hormwork. Wait. I have much. Hormwork. Seperti itu. Ini yang benar. Sebanyak apapun tugas yang kalian punya. Tetap itu adalah uncountable. Seperti itu. Lagi. Ada money disini. Money. Money still uncountable. Oke. Furniture. Furniture. Furniture kenapa bisa uncountable? Karena ini adalah nama kategori. Furniture kan bisa. Bisa meja. Gitu kan. Bisa sofa. Bisa. Lemari. Berarti ini uncountable. Oke. Seperti itu. Inilah benda uncountable yang harus kalian ketahui. Sampai sini dulu paham? Until here. Do you get my point? Got it. Got it. Thank you. Thank you. Nice. 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 Nah sekarang sebelah sini. Inilah kumpulan benda yang pasti plural. Always plural. Jadi gak mungkin ada is-nya gitu. The shoes is gak mungkin. The jeans is gak mungkin. Gitu kan. Pasti. Apa? Pasti. Plural gitu. Shoes are. Lens are. Jeans. Globes. Scissors. Pokoknya semua benda ini. Semua benda ini nih. Dari 9 sampai 13. Dari 1 sampai 13. Itu adalah plural. All of them are plural. Shoes. Lens. Jeans. Globes. Globes means. Serum tangan. Scissors. Gunting. Karena mungkin dua ya. Mungkin dua seperti ini. Jadi ini selalu plural. Ini dari sananya. Headphones. Clothes. Skirts. Stairs. Tangga. Savings. Tabungan. Goods. Barang-barang. Glasses. Kacamata. Karena dua mungkin ya. Jadi selamanya plural. Trozers. Trozers mean celana. Karena dua mungkin seperti ini celananya. So. This is plural. Ini nouns yang selamanya plural. Oke. Oke. Terakhir. Last. Ini adalah noun yang bisa keduanya. Hati-hati. Ini adalah kata benda yang bisa keduanya. Ternyata ini bisa singular. Bisa plural. Tergantung konteks. It depends. It depends. On. Conteks. Oke. Misalnya. Ini air. Soalnya ini. Aircraft. Space. Ship. Misalnya ini. Fish. Ini tuh. Gak ada fishes. Untuk jadi banyaknya gitu ya. Gak ada. Gak ada fishes. Ini juga deer. Banyaknya. Gak ada deers. Gak ada. Cukup gini aja. Hanya enam ini. Cukup gini aja. Ini tergantung konteks. Misalnya. I. Misalnya nih. For example. I show you my betta fish. Misalnya saya. Saya tunjukkan cupang saya. Misalnya di rumah. Misalnya. Misalnya ya. I have a fish. Berarti cupangnya satu. Berarti ikannya satu kan. I have a fish. Cukup. Berarti ikannya satu. I see. I see. A lot of. Fish. Nah. Kalau seperti ini. Berarti ikannya banyak. Jadi. Depends on context. Depends on context. Gimana konteksnya dulu nih. Untuk menggunakan. Enam ini. Hanya enam. Yang bisa keduanya. Aircraft. Spacecraft. Ship. Fish. Deer. Sama moose. Moose itu kayak apa ya. Ya rusak. Gede gitu lah. Ya. Maybe you can search on google. Where's moose. It's like animals. Like animals. Binatang. Jadi depends on context. Untuk penggunanya ini ya. I have a fish. Fishnya satu. Tetap fish. I see a lot of fish. Saya melihat banyak ikan. Tetap. Fishnya seperti ini. Nggak jadi fish. Tetap. Makanya. Fish bisa digunakan untuk. Dua-duanya. Kayak gitu ya. Bisa singular. Bisa plural. Oke. Seperti itu. Tapi sir. Fish itu masuknya. Countable atau uncountable. Fish masuknya ke. Countable. Ya. Ini deer. Ship. Ini semuanya countable nih. Aircraft. Spacecraft. Semuanya countable. Cuman. Bisa singular. Bisa plural. Oke. Seperti itu. Bentuknya. Nggak ada pembeda gitu. Bentuknya. Pas menjadi pluralnya tuh. Tetap aja gini gitu. Not buat kalian. Uncountable words. Remember. Remember one thing. Uncountable words. Cannot. Cannot. Nggak bisa. Be added by S. E.S. Sama E.S. Kata-kata yang uncountable. Kata-kata yang tidak bisa dihitung. Itu tidak bisa diakhiri oleh huruf S. 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 Atau E.S. Nggak mungkin. Oke. Jadi kalau misalkan uang. Money. Banyaknya menjadi manis. Nggak mungkin. Nggak ada. Ya. Kayak tadi. Sugar. Gula. Kalau banyak. Sugars. Nggak mungkin. Oke. Jadi uncountable. Nggak mungkin diakhiri oleh huruf S. Untuk menyatakan banyaknya. It's impossible. It's impossible. Oke. Banyak lagi misalnya. Nah ini nih. Information. Information. Kalau banyak. Information. Nggak mungkin. Cukup information. Karena itu. Uncountable. Seperti itu guys. Oke. It's done. It's only one hour. Is there any questions? Ayo. Ada pertanyaan dulu nggak? For me. Bebas. 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 Oke. Takutnya ada yang belum dipahami. Silahkan. Sir saya misalnya. Ada yang belum pahami. Yang tadi. Yang tadi. Misalnya. Yang ini. Misalnya. I don't understand about. What number? Silahkan. Nomor berapa yang belum paham. Ya. Don't be shy. Jangan malu-malu. Oke. To throw me the questions. Oke. Silahkan. Before I end this session. I would like to make sure that you get something. Saya ingin pastikan bahwasannya hari ini. Kalian belajar sesuatu. Hari ini kalian mendapatkan sesuatu. Untuk menjadi ilmu gitu ya. Buat kalian. Jadi improve tuh. Ilmunya naik. I'd like to make sure that you get something. From what I have explained to you. Oke. Silahkan. Ada pertanyaan? Or no? Yo. Jangan malu-malu. Muhammad Rafi. Ada yang mau nanya? Ali Said. Sarah Nur. Awalia Febriani. Ajeng. Trianingsi. Putri Febrianti. Nuha. Abdan. Ada yang mau nanya? Lisnawati. Nur Amalin. Risa Nabila. Oh iya. Oh bertanya. Oke. Siapa tuh? Siapa tuh namanya? Farisi tuh. Farisi. Oh iya tuh. Muhammad Farisi. Gimana begini? Yang iragural. Yang apa? Iragural itu. Yang apa namanya? Yang children itu. Kalau kan saya suka banyak. Kalau children itu bentuk satu ya. Satu anak ya. Betul. Child. Kalau children kan banyak. Tapi sering ngeliat gitu ada yang the children, ada S nya itu gimana? Apa banyak-banyak anak itu? Langsungnya gini. Gini ya. Ya bener saya pernah dengar juga itu. Gini ya. The children's. Iya gitu. Iya gitu ya. The children's. Nah. Kalau misalkan seperti ini. Ini maksudnya adalah possessive. Artinya kepemilikan. Misalnya. The children's dream misalnya. Berarti impian anak-anak itu. Gitu. Sama halnya kayak gini. Revis. Revis home. Rumah. Revis. Sama halnya kayak gitu. Oke. Jadi children's dream bukan berarti. Itu adalah children is dream. Itu bukan is. This is impossible. Like I said. Cocokan pada tempatnya. Tempat kan pada tempatnya gitu ya. Kalau children kan to be-nya sudah pasti are. Soalnya banyak. Kalau child baru is. Ini curah is disini. Itu bukan berarti is. Tapi itu adalah possessive. Alias kepemilikan. Children's dream. Gitu ya. Children's hope. Kayak gitu. Oke. Seperti itu Z. Do you get my point? Oke. Oke. Pasti Z. Oke. Thank you so much for asking. Nah saya senang nih. Ditanya-tanya kayak gini tuh. Serasa artis. Oke. Ya pokoknya jangan malu-malu untuk bertanya. Oke. Don't be shy to ask me about the questions. Oke. If it's done. Thank you so much guys for today. Oke. Thank you so much for today. I hope you get something for today. Ya. Last I say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much guys. Waalaikumsalam. 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 Thank you sir. 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 Terima kasih.